Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam dunia mistis dari suku anak dalam. Di pedalaman hutan Jambi. Tempat mereka diteror oleh kuntilanak yang mulai mengincar seorang wanita hamil. Mari kita simak bersama. Di dalam hutan belantara Jambi, jauh dari hirup piku kota, hidup seorang wanita bernama Laras, anggota suku anak dalam. Hutan itu adalah tempat di mana kehidupan berjalan lambat, dan keheningan malam selalu disertai oleh suara binatang liar yang mengintai dalam kegelapan. Namun, Laras merasakan ada sesuatu yang berbeda malam itu. Angin terasa dingin menusuk kulit, dan aroma bunga Kamboja tiba-tiba menyeruak, menelusup ke dalam rumahnya yang terbuat dari kayu. Sebuah tanda buruk yang dipercaya sukunya sebagai pertanda datangnya makhluk gaib, kuntilanak. Malam itu, Laras yang sedang hamil enam bulan, duduk di sudut rumahnya dengan perasaan was-was. Suaminya belum kembali dari berburu di hutan, dan itu membuatnya semakin gelisah. Dengan perlahan, ia menatap keluar jendela yang kecil, berharap melihat suaminya pulang. Namun, yang dia lihat hanya bayangan-bayangan pohon yang bergerak mengikuti hembusan angin. Laras, kau harus kuat, digumamnya pada diri sendiri. Namun, suara itu semakin dekat. Suara tawa lembut tapi menyeramkan, seperti datang dari dalam hutan, namun terdengar jelas di telinga Laras. Ia membeku, darahnya terasa dingin. Kakeknya pernah bercerita tentang suara tawa kuntilanak yang sering terdengar sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Pelan-pelan, Laras bangkit, tubuhnya gemetar, dan kakinya terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil membuat lantai kai rumahnya bergerit pelan, seakan-akan memperingatkan bahaya yang akan datang. Ia berjalan menuju jendela, dan ketika ia menatap keluar lagi, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di antara pepohonan yang lebat, Laras melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, berpakaian putih kusam. Sosok itu berdiri diam, matanya merah menyala seperti darah. Tidak mungkin, ibisik Laras sambil mundur perlahan. Sosok itu bukan manusia, itu kuntilanak, makhluk yang diceritakan hanya hidup dalam mitos dan legenda. Dalam keterkejutannya, Laras terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ketakutan menyelimuti dirinya, keringat dingin mulai membasahi dahi. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kegelisahan semakin menguasai tubuhnya ketika ia menyadari bahwa sosok itu mulai bergerak mendekat, setiap langkahnya tak bersuara, tetapi tatapannya seolah menembus jiwa Laras. Di tengah malam yang semakin pekat, Laras hanya bisa pasrah. Ia memegang perutnya dengan erat, berusaha melindungi janinnya yang semakin gelisah di dalam rahim. Tolong jangan ambil bayiku. Katanya lemah, tetapi sosok itu semakin mendekat. Laras terus berbaring di lantai rumahnya, masih memegang perutnya yang terasa semakin berat. Suara tawa kuntilanak semakin mendekat, namun langkah kakinya tak terdengar sama sekali. Seolah-olah, makhluk itu melayang di udara. Satu-satunya yang bisa Laras lakukan adalah menatap langit-langit rumah, mencoba mengusir rasa takut yang menyelimuti hatinya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah mengerikan kuntilanak itu kembali menghantuinya. Angin malam yang menusuk kulit kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aroma bunga Kamboja semakin tajam, memenuhi udara seperti aroma kematian. Laras berusaha bangkit, tubuhnya lemah, tetapi ia tahu ia tak bisa hanya berbaring di sana dan menunggu ajal. Dengan tangan gemetar, ia meraih kursi kayu kecil di sampingnya, mencoba menopang tubuhnya yang semakin melemah. Perutnya terasa seperti diaduk-aduk, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar lebih awal. Ketika Laras berhasil berdiri, bayangan hitam itu sudah tepat di depan pintu rumahnya. Sosok kuntilanak berdiri diam, rambut panjangnya yang acah-acakan menjuntai, menutupi sebagian wajah pucatnya. Matanya merah menyala, bibirnya tersenyum, tetapi itu bukan senyuman manusia. Itu senyuman makhluk yang kelaparan. Laras terdiam, tak bisa bergerak. Wajahnya memucat, napasnya tersengal-sengal, dan matanya mulai dipenuhi air mata ketakutan. Aku, aku tidak bisa, digumam Laras tanpa suara. Namun, tiba-tiba langkah kuntilanak berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sosok itu menundukkan kepalanya sedikit, memperhatikan perut Laras dengan tatapan lapar. Laras mundur selangkah, mencoba menahan tangisnya. Dengan gerakan lambat, kuntilanak mulai meraih ke arah perut Laras, jari-jarinya yang panjang dan kurus bergetar, seolah-olah tak sabar untuk menyentuh janin yang ada di dalam tubuh wanita malam itu. Laras berteriak, sebuah jeritan yang keluar dari kedalaman ketakutannya. Namun, suara jeritannya tenggelam dalam malam yang dingin. Di saat yang bersamaan, pintu rumah terbuka dengan keras, dan sosok suami Laras, Barah, muncul dengan wajah panik. Dia memandang ke arah istrinya yang ketakutan, namun di matanya, tak ada sosok kuntilanak. Barah hanya melihat Laras yang gemetar di sudut ruangan. Laras! Ada apa? Diteriaknya sambil berlari ke arah istrinya. Laras hanya bisa menunjuk ke arah pintu, di mana kuntilanak tadi berdiri. Namun saat Barah menoleh, pintu itu kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Kuntilanak telah menghilang, seolah-olah dia hanyalah bayangan mimpi buruk yang datang sekejap dan pergi begitu saja. Tapi Laras tahu, itu bukan mimpi. Apa yang dia lihat nyata, dan janinnya masih dalam bahaya. Barah berlutut di samping Laras, menggenggam tangannya yang dingin. Napas Laras masih tersengal-sengal, matanya terus memandang pintu dengan ketakutan. Ia yakin, sosok kuntilanak tadi nyata, bukan sekadar halusinasi akibat kelelahan atau kehamilannya. Tapi Barah tak melihat apa-apa. Apa yang terjadi, Laras? Barah bertanya dengan lembut, mencoba menenangkan istrinya. Namun, Laras hanya bisa menggeleng, suaranya tercekat oleh ketakutan. Dia memegang perutnya lebih erat, merasakan gerakan janinnya yang semakin gelisah. Seolah-olah, ada sesuatu yang berusaha menariknya dari dalam. Ada dia di sini. Kuntilanak, di suara Laras akhirnya pecah, suaranya parau dan penuh rasa takut. Dia ingin mengambil bayi kita, Barah. Aku bisa merasakannya, dia ada di sini. Barah menghela nafas panjang, berusaha tetap tenang meskipun dalam hatinya muncul sedikit rasa takut. Dia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib, meskipun hidup di tengah suku yang percaya pada banyak mitos dan legenda. Tapi melihat Laras dalam kondisi seperti ini membuatnya ragu. Mungkin hanya mimpi buruk, jepikir Barah dalam hati, meski keraguan mulai merayap. Laras, tidak ada siapa-siapa di sini. Aku di sini sekarang, kamu aman, dikata Barah sambil memeluk istrinya rat-rat. Tapi dalam hati kecilnya, Barah tahu bahwa hutan ini menyimpan banyak misteri yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Banyak yang bilang, hutan ini adalah rumah bagi roh-roh jahat yang selalu mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang mereka yang lengah. Malam itu, Barah berusaha menjaga Laras tetap tenang, tetapi Laras tak bisa tidur. Setiap suara kecil dari luar rumah membuatnya terjaga, seolah-olah kuntilana itu masih ada di luar, menunggu kesempatan untuk masuk kembali. Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Suara angin yang berhembus aneh, dan suara kayu berderit dari kejauhan. Barah, yang awalnya berpikir itu hanyalah angin biasa, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyalakan obor dan berdiri di dekat pintu, matanya menatap ke dalam hutan. Kegelapan menyelimuti pohon-pohon tinggi, dan bayangan mereka yang panjang tampak seperti tangan-tangan yang berusaha meraih rumah mereka. Barah dia belum pergi, ibi siklaras dengan suara serak. Barah menoleh, dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu yang tak ingin ia percayai. Dari sudut matanya, ada bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan, sosok samar yang tidak menyerupai manusia. Seketika darahnya membeku. Itu bukan binatang hutan. Itu sesuatu yang lain. Barah menatap kegelapan di luar dengan rasa takut yang mulai menyeruak di dadanya. Bayangan hitam itu, entah apa, bergerak cepat di antara pepohonan. Tetapi setiap kali Barah mencoba memperhatikan lebih jelas, bayangan itu menghilang. Larah menatap Barah dengan mata penuh kecemasan, tangannya yang dingin gemetar. Ia tahu suaminya sudah melihatnya juga. Aku tidak gila, Barah! Dia di sini, eh suara Larah bergetar, penuh ketakutan. Barah hanya bisa diam, menganggu pelan tanpa menjawab. Kegelisahan Larah mulai menular pada dirinya, meskipun ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya permainan bayangan dan cahaya obor yang bergerak-gerak. Barah, kita harus pergi dari sini sekarang. Ilaras mendesak. Dia memegang erat lengan suaminya, memohon. Dia tahu kuntilanak itu belum menyerah. Makhluk itu sedang menunggu, dan dia tak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk melindungi janinya dari makhluk menyeramkan itu. Barah mendesah dalam-dalam, berusaha berpikir rasional. Ia menatap istrinya dengan penuh kasih sayang, tetapi tak ada tempat lain untuk pergi. Mereka berada di tengah-tengah hutan lebat, rumah-rumah suku lainnya terlalu jauh untuk ditempuh di malam yang berbahaya seperti ini. Selain itu, mereka tak tahu apa yang menunggu di luar sana. Tenang, laras. Kita tidak bisa pergi sekarang. Kita akan bertahan di sini sampai pagi, ibarat mencoba menenangkan istrinya, meskipun dalam hatinya, ia tak yakin apa yang akan terjadi nanti. Dalam heningnya malam, suara-suara misterius terus mengganggu pikiran mereka. Setiap suara dari luar terasa semakin jelas, semakin dekat, dan semakin nyata. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Berat, perlahan, dan sangat jelas. Bara dan laras menahan nafas, memandang ke arah pintu yang sedikit terbuka. Obor yang mereka nyalakan membuat bayangan di luar semakin panjang dan menakutkan. Namun, langkah itu berhenti di depan pintu. Bara mendekat perlahan, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin tahu siapa atau apa yang ada di luar, tetapi rasa takut menguasai pikirannya. Ia menelan ludah, tangannya gemetar saat mendekati pintu. Saat ia mencoba mendorong pintu lebih terbuka, tidak ada apapun di sana. Hanya kegelapan. Namun, ketika ia melangkah keluar untuk memastikan, Bara melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tanah, tepat di depan pintu rumah mereka, ada jejak kaki. Tapi bukan jejak kaki manusia atau binatang. Jejak kaki itu kecil, tipis, dan mengarah ke rumah mereka. Jejak kaki itu tampak begitu nyata di mata Bara, seolah-olah makhluk yang meninggalkannya baru saja berdiri di depan pintu. Jejak itu tidak besar, tidak menyerupai jejak manusia dewasa, dan semakin mendekat ke rumah mereka. Bara mengamati setiap jejak dengan cermat, dan tubuhnya semakin dingin ketika ia menyadari bahwa jejak itu hanya berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada tanda-tanda bahwa makhluk itu menjauh atau pergi. Laras, tetap di dalam, ih bisik Bara, suaranya hampir tak terdengar. Ia menggenggam erat obor di tangannya, meskipun nyala api kecil itu terasa tak cukup untuk mengusir ketakutan yang menyelimutinya. Pelan-pelan, Bara melangkah lebih jauh keluar, membiarkan pandangannya menyapu sekitar. Hutan tampak diam, tetapi dia tahu sesuatu bersembunyi di balik kegelapan. Laras, yang masih berada di dalam rumah, menatap dengan penuh kecemasan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Perasaannya tidak pernah seburuk ini sebelumnya. Janinnya bergerak gelisah di dalam rahimnya, seakan-akan merasakan ancaman yang mendekat. Bara jangan terlalu jauh. Suaranya terdengar gemetar, hampir seperti bisikan yang pecah oleh ketakutan. Saat Bara mengamati lebih dekat, sesuatu di ujung penglihatannya menarik perhatian. Di antara pepohonan, ia melihat bayangan bergerak lagi, cepat, dan kemudian hilang di balik batang pohon besar. Bara menegakkan tubuhnya, seluruh ototnya tegang. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah yang berlawanan, seolah-olah ada seseorang yang berjalan perlahan di balik dedaunan. Bara menoleh, jantungnya berdetak kencang. Ketika ia berbalik, di sana, di antara pohon, tidak jauh dari tempatnya berdiri, Bara melihat sosok yang tidak bisa ia percayai. Kuntilanak itu berdiri diam, rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tetapi matanya yang merah menyala tampak jelas, menatap Bara dengan pandangan yang dingin dan haus. Wajah itu bukan wajah manusia, tetapi ekspresinya seolah-olah penuh dendam. Bara mundur perlahan, rasa takut mulai menjalari seluruh tubuhnya. Ia berusaha menahan nafas, berharap makhluk itu hanya ilusi, tetapi setiap langkah mundurnya terasa begitu nyata. Kuntilanak itu bergerak maju, mendekatinya dengan langkah perlahan, tidak bersuara. Bara bisa mendengar detak jantungnya sendiri, semakin keras, semakin cepat. Laras! Bara berteriak dengan sekuat tenaga, berlari kembali ke rumah. Dia tahu, mereka dalam bahaya besar. Laras yang berada di dalam rumah mendengar suaminya, dan ketakutan kembali menyergapnya. Dia berdiri, tubuhnya gemetar, saat mendengar suara langkah Bara mendekat dengan cepat. Tetapi sebelum Bara berhasil mencapai pintu, suara tawa lembut itu kembali memenuhi udara, mengalir di antara pepohonan, merambat masuk ke dalam rumah. Tawa itu semakin keras, semakin nyata, seolah-olah berasal dari setiap sudut hutan yang mengelilingi mereka. Bara berhenti sejenak, napasnya tersengal-sengal, matanya liar mencari sumber suara. Laras di dalam rumah mendengar dengan jelas, rasa takutnya semakin menumpuk. Suara tawa itu begitu dingin, begitu mencekam, sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Bara tak lagi berpikir, hanya ada satu hal di benaknya, menyelamatkan Laras dan jani mereka dari ancaman makhluk gaib itu. Dia berlari sekuat tenaga menuju rumah, memaksa pintu terbuka, dan melihat istrinya berdiri gemetar di sudut ruangan, tangannya memegangi perut yang tampak semakin membesar. Mata mereka bertemu, dan seketika, Bara tahu bahwa mereka harus segera keluar dari sana. Dia ada di sini, Bara! Kuntilana itu, dia tak akan pergi sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, di suara Laras penuh ketakutan. Dia bisa merasakan kehadiran Kuntilana itu semakin dekat, seolah-olah makhluk itu sedang mengintai dari setiap bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bara menggeleng keras, berusaha untuk tetap tenang, meski dalam hatinya sudah terisi oleh rasa takut yang sama. Kita harus pergi sekarang, di ujarnya, tanpa menunggu respon Laras. Dia membantu istrinya berdiri, mengunci lengan mereka arat, dan perlahan-lahan membawa Laras keluar dari rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah kegelapan itu sendiri mencoba menahan mereka. Di luar, malam semakin pekat. Hutan yang sebelumnya hanya terasa menyeramkan, kini berubah menjadi labirin kegelapan yang penuh dengan suara-suara aneh. Bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, tetapi tak ada yang bisa mereka lihat dengan jelas. Kunti lana itu, makhluk yang membuat mereka terjebak dalam mimpi buruk ini. Sepertinya ada di setiap sudut, mengintai dari kegelapan, siap menyerang. Setiap langkah yang mereka ambil di tanah hutan terasa seperti berjalan di atas es tipis. Tanah terasa dingin dan basah di bawah kaki mereka. Suara derit kayu, desiran angin di daun-daun, dan bisikan tak jelas dari dalam hutan menciptakan simfoni ketakutan yang semakin mengerikan. Tawa itu kembali, lebih keras, dan sekarang terdengar jelas dari belakang mereka. Bara menoleh cepat, dan di sana, tak jauh dari tempat mereka berdiri, muncul sosok putih yang melayang pelan. Kunti lana itu ada di sana, tak lagi sekadar bayangan, tapi nyata di hadapan mereka. Rambut hitam panjangnya yang acah-acakan menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata merah itu bersinar seperti api di tengah malam. Bara tak lagi punya waktu. Dia menarik laras lebih erat dan berlari sekuat tenaga ke arah jalan setapak yang menuju ke kampung suku mereka. Tetapi langkah mereka terasa semakin berat, seolah-olah kaki mereka terbenam dalam tanah basah. Laras mulai kehabisan nafas, tubuhnya melemah dengan cepat. Bara aku tak bisa. Jika tanya pelan, suaranya hampir hilang di telan suara tawa kuntilanak yang kini memenuhi udara. Laras tak lagi mampu berlari. Kakinya terasa seakan tertancap di tanah basah, tubuhnya semakin melemah dengan setiap langkah yang ia ambil. Bara menggenggam tangannya lebih erat, tapi ia tahu waktu mereka hampir habis. Di belakang mereka, tawa kuntilanak semakin mendekat, menggema di antara pepohonan seperti suara yang tak mungkin dihindari. Kita harus cepat, idesak Bara, meskipun ia tahu Laras berada di ambang kelelahan. Janin di dalam perutnya terasa semakin berat, seolah-olah makhluk itu menarik kehidupan dari dalam rahimnya. Laras merintih pelan, tangannya memegang erat perutnya yang semakin terasa seperti terbakar dari dalam. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari arah lain. Bara menghentikan langkahnya, menoleh dengan cepat. Jantungnya berdetak lebih cepat, lebih keras. Dari kegelapan, mata-mata merah mulai bermunculan, satu per satu. Mata itu bersinar seperti api, memandang mereka dengan lapar, seolah-olah siap merenggut jiwa mereka kapan saja. Bara mencoba menenangkan diri, tetapi dia tahu tak ada tempat aman. Laras, kita harus menemukan tempat berlindung. Ebesisnya, matanya terus mengawasi gerakan di sekeliling mereka. Kuntilanak itu bukan hanya satu, dia merasa seolah-olah hutan ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk sejenisnya, siap untuk mengepung mereka kapan saja. Di tengah ketakutan yang semakin mencekam, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Bara menoleh cepat, tetapi yang dilihatnya hanyalah bayangan besar yang bergerak cepat di antara pepohonan. Laras terengah-engah, napasnya semakin berat, dan ia merasa seperti tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tawa kuntilanak yang terus menghantui mereka tiba-tiba terhenti, lenyap secepat ia datang. Suasana hening kembali, dan hanya ada suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Bara menahan napas, telinganya berusaha menangkap suara lain, tetapi tidak ada apa-apa. Hutan itu sunyi, namun terasa semakin menakutkan. Kemana dia pergi, Iguma melaras lemah, suaranya hampir tak terdengar. Bara menggeleng, ia tak tahu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka pahami di tempat ini. Mereka mungkin lolos dari tawa itu, tapi ketakutan belum berakhir. Ia tahu, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Di depan mereka, jalan setapak semakin samar. Tanpa disadari, mereka semakin jauh dari perkampungan suku, tersesat di dalam hutan yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Bara tahu, mereka harus segera keluar dari sana, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, langkah mereka terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu di dalam hutan itu mencoba menghentikan mereka. Bara menggenggam tangan laras lebih erat. Dia harus melindungi istrinya, apapun yang terjadi. Saat malam semakin larut, langkah Bara dan laras semakin terseok-seok di tengah hutan yang terasa tak berujung. Kegelapan pekat mengelilingi mereka, menutupi jalan yang seharusnya menuju ke kampung. Bara mencoba menjaga kewaspadaannya, tetapi ia tahu laras semakin lemah. Nafasnya semakin pendek, dan setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah hutan ini tak ingin mereka pergi. Laras, tahan sedikit lagi, ibarat berbisik dengan cemas, menggenggam tangan istrinya lebih erat. Kita pasti akan keluar dari sini. Namun, di balik desiran angin malam, terdengar suara lain. Suara yang halus namun tajam, seperti bisikan yang bergerak di antara pepohonan. Bara menahan nafas, berhenti sejenak untuk mendengarkan lebih jelas. Bisikan itu terdengar aneh, tidak seperti suara manusia. Laras menatap suaminya dengan ketakutan. Kau dengar itu, di suaranya hampir tak terdengar, dan tatapannya dipenuhi rasa takut. Bara mengangguk, wajahnya memucat. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, tapi tidak ada satupun yang terlihat di sekeliling mereka. Hutan itu tetap sunyi, namun bisikan itu seolah berasal dari dalam kegelapan, membayangi mereka di setiap langkah. Tanpa peringatan, Laras berhenti di tempatnya. Tubuhnya tiba-tiba tegang, dan matanya terpaku pada sesuatu di depan mereka. Bara mengikuti arah pandangan Laras, dan apa yang ia lihat membuat darahnya beku. Di antara pepohonan yang gelap, sosok kuntilanak muncul lagi. Kali ini, ia tak hanya berdiri di kejauhan. Ia melayang, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Bara dia kembali, eh suara Laras lemah dan dipenuhi ketakutan. Ia bisa merasakan tubuhnya mulai gemetar, kakinya tak bisa lagi digerakkan. Kuntilana itu tersenyum, senyum yang dingin dan menakutkan, seperti seorang pemburu yang sudah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bara menarik nafas dalam-dalam, matanya tak bisa berpaling dari sosok menyeramkan di depannya. Ia tahu, kali ini kuntilana itu tak hanya menakut-nakuti. Makhluk itu datang untuk mengambil apa yang ia inginkan. Janin di perut Laras adalah tujuannya. Kita harus lari. Bara menarik Laras dengan sekuat tenaga, tetapi tubuh istrinya terlalu lemah. Setiap langkah terasa seperti tertarik kembali ke tanah, dan kuntilana itu semakin mendekat. Langkahnya tenang namun pasti, melayang di atas tanah dengan gerakan yang menakutkan. Saat mereka mencoba melarikan diri, suara bisikan yang tadinya samar kini berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh hutan. Tawa menyeramkan kembali terdengar, memekahkan telinga mereka. Bara berlari secepat mungkin, menarik Laras yang hampir tak bisa berdiri lagi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu mereka semakin kehilangan waktu. Kuntilana itu kini hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Matanya terus menatap dengan lapar, siap mengambil apa yang sudah menjadi caranya sejak awal. Bara tahu mereka tak bisa melarikan diri selamanya. Tapi apa yang harus ia lakukan? Apakah ada cara untuk menghentikan makhluk ini sebelum semuanya terlambat? Laras terjatuh di tanah, kakinya tak lagi mampu menahan berat tubuhnya yang semakin lemah. Bara berhenti sejenak, napasnya tersengal-sengal, memandang ke arah istrinya dengan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Kuntilanak semakin mendekat, sosoknya kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya bulan yang redup. Senyuman mengerikan di wajahnya seakan memperjelas bahwa ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai apa yang diinginkannya. Janin dalam perut Laras. Bara meraih bahu Laras, berusaha membangunkannya, tetapi Laras hanya bisa mengguncang kepala, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak bisa lagi. Bara, eh suaranya lemah, hampir hilang di tengah suara gemerisik daun yang mulai terangkat oleh hangin dingin. Angin itu membawa aroma kematian yang semakin kental, memenuhi udara di sekitar mereka. Kuntilanak itu melayang semakin dekat, langkahnya tak bersuara, matanya yang merah menyala fokus pada Laras. Bara merasakan panik yang luar biasa. Ia tahu mereka tak punya banyak waktu. Mereka harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Pikiran Bara kacau, tak bisa berpikir jernih di tengah teror yang mereka hadapi. Dalam sekejap, sesuatu terjadi. Laras tiba-tiba menggenggam tangan Bara dengan kuat. Bara dia datang untuk anak kita. Aku bisa merasakannya. Ibi sik Laras, suaranya terdengar seperti keluh dari dalam tenggorokan. Bara menatap Laras, air mata mulai mengalir dari matanya juga. Dia tak ingin kehilangan istrinya, tak ingin kehilangan bayinya. Tidak, Laras. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Jebara berbisik sambil memegang tangan Laras erat-erat, matanya menyala dengan tekat yang kuat meskipun rasa takut masih menyelimutinya. Kuntilanak sudah begitu dekat, langkahnya semakin cepat, hampir mencapai mereka. Namun, tepat saat Kuntilanak mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus, siap meraih perut Laras, Barang melakukan sesuatu yang nekat. Dengan kekuatan yang tersisa, Barang melompat ke arah Kuntilanak, menghalangi jalannya dan memukul udara kosong, mencoba mengusir makhluk itu. Tapi tinjunya menembus tubuh gaib itu tanpa perlawanan. Kuntilanak itu tertawa, suara tawa yang begitu mengerikan, penuh kepuasan. Laras berteriak saat merasakan cengkraman dingin di perutnya. Tangan Kuntilanak seolah menembus kulitnya, dan rasa sakit yang begitu tajam merobek tubuhnya. Barang bisa melihat istrinya menderita, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Suara Laras semakin pelan, dan di saat itu juga, Barang tahu mereka mungkin tak akan selamat dari ini. Namun, sebelum semuanya berakhir, suara keras terdengar dari hutan, sesuatu yang kuat menghantam tanah, seolah ada yang datang menyelamatkan mereka. Kuntilanak berhenti, menoleh, dan seketika menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Barang dan Laras yang terluka di tengah malam yang kembali sunyi. Suara keras yang tiba-tiba itu menggema di seluruh hutan, seolah-olah memanggil kembali kekuatan-kekuatan kegelapan yang tersembunyi di balik pepohonan. Kuntilanak yang tadinya begitu dekat dengan Laras dan Barang, lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan malam. Barang, yang sebelumnya berusaha melindungi istrinya, jatuh terduduk di samping Laras. Keringat dingin mengalir di dahinya, tubuhnya gemetar, namun ada sedikit rasa lega di dalam hatinya. Setidaknya, untuk saat ini, mereka selamat. Laras terbaring lemah di tanah, napasnya pendek dan tersendat. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah darahnya telah dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Barang mendekat, memeluk istrinya dengan penuh ketakutan dan rasa bersalah. Kita berhasil, Laras, kita masih hidup. Ucapnya pelan, meskipun dia sendiri tak yakin berapa lama mereka bisa bertahan. Namun, Laras tetap terdiam, tatapannya kosong, seolah-olah jiwanya telah tersesat di suatu tempat yang tak bisa dijangkau. Di dalam perutnya, janin yang tadinya begitu gelisah kini tak lagi bergerak. Laras merasakan kekosongan yang mengerikan, sebuah kekosongan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu sesuatu telah diambil darinya malam ini, sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Hutan di sekitar mereka kembali sunyi, seolah-olah malam telah menelan semua kehidupan. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, hanya kehendingan yang pekat dan mencekam. Barah menoleh ke segala arah, berusaha mencari sumber dari suara keras yang tadi menyelamatkan mereka. Namun, tidak ada siapapun. Hutan yang gelap kini tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Apa-apa yang terjadi? Barah berbisik, namun tidak ada yang menjawab. Laras tetap diam, matanya tertutup perlahan. Barah merasakan jantungnya berdetak kencang, ketakutan menyelimuti pikirannya. Ia merasa seolah-olah mereka belum sepenuhnya selamat, bahwa sesuatu yang lebih besar masih mengintai mereka di balik kegelapan hutan. Kemudian, dari jauh, terdengar suara tawa halus, suara yang begitu akrab bagi mereka. Kuntilanak itu belum pergi. Dia masih ada di sana, menunggu. Barah menatap ke arah hutan dengan ngeri, menyadari bahwa mereka hanya diberikan jeda singkat. Makhluk itu akan kembali, dan kali ini mungkin mereka tidak akan seberuntung ini. Barah meraih tangan laras, menggenggamnya rat-rat. Kita harus pergi sekarang, Ia katanya, meskipun ia tahu mereka sudah terlalu lemah. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, langkah-langkah halus terdengar dari balik pepohonan, mendekat dengan perlahan. Barah menoleh, dan kali ini, ia tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Di ujung jalan setapak, muncul sosok samar. Bukan kuntilanak, tetapi seseorang, seseorang yang terlihat seperti manusia, tetapi dengan aura yang begitu menakutkan. Sosok itu mendekat, langkahnya ringan tetapi penuh dengan kekuatan misterius. Barah merasa dirinya terperangkap di antara dua dunia, antara hidup dan mati, di tengah hutan yang kini menjadi tempat pertemuan kegelapan yang abadi. Laras membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kuntilanak sedang terjadi di sini. Di tempat ini, di hutan ini, mereka telah menjadi bagian dari sebuah misteri yang jauh lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka belum selamat. Dan mungkin, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sini.